Melihat Pembuatan Tas Rotan Di beberapa kampung di Kutai Barat Utamanya kampung-kampung Dayak Benua Industri kerajinan tangan dari rotan cukup berkembang Di antaranya di kampung Pepas Eheng Proses pembuatan tas dari rotan cukup panjang Mulai dari memetik material di kebun rotan di hutan Sampai memprosesnya Yang diperlihatkan di sini adalah proses akhir penyiapan material Kemudian penganyaman dan ini juga memperlihatkan proses akhir Disini pengerjaan bagian bawah dari tas tersebut Disini pengerjaan bagian bawah dari tas tersebut Ada warna-warni Biasanya warna tradisional adalah hitam dan putih Kemudian ini adalah proses penganyaman tali Talinya juga terbuat dari rotan yang sama Jenis rotan yang terbaik Untuk tas seperti ini adalah rotan sega Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini proses pembuatan bagian dalam, lapisan dalam dari kain khusus Dijahit tapi sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan benang jahitannya dari luar Ada tekniknya supaya benangnya tidak kelihatan Oke, lapisan ini berfungsi juga sebagai penutup ya Benangnya tidak kelihatan ya Tuh Sudah menutup dan bisa diikat untuk menutupnya Begini deh kalau sudah selesai Udah tarik Jadi deh atasnya seperti bunga ya Tuh Kalau sudah jadi seperti bunga atasnya Kalau kita lihat di Anya Mantas ini ada tulisan Jadi jika Anda menginginkan produk yang ada tulisan misalnya nama Anda Anda bisa memesannya disini Dengan membeli produk kerajinan rotan ini Anda secara tidak langsung membantu pelestarian hutan Kalimantan Karena secara tradisional rotan ditanam sebagai kebun Karena rotan membutuhkan pohon untuk merambat Maka kebun rotan selalu berbentuk atau berupa hutan Ini produk yang cantik sekali Kita lihat macam-macam produk dan motifnya Ini juga kebanyakan tas kecil berbentuk panjang Motifnya bermacam-macam Oke Anda bisa memesan produk ini dengan menyampaikan komen pada video ini Nanti kami akan merespon Terima kasih